Baik, pada video kali ini akan dibahas mengenai fungsi analitik yaitu konsep yang dibangun dari konsep turunan yang sebelumnya telah dibahas dan disini nanti akan banyak kita gunakan apa-apa yang telah kita pelajari di turunan seperti misalnya yang terkait dengan Coach Raymond yang sangat membantu dalam konsep turunan sekarang sebelum itu kita ingat kembali bahwa ketika kita punya fungsi fz yang sama dengan modul z kuadrat dimana komponen u nya atau komponen real nya adalah x kuadrat tambahin kuadrat dan komponen imaginernya vx,y sama dengan 0 merupakan fungsi continue ini merupakan fungsi continue namun meskipun ini fungsi continue namun di setiap titik x,y yang tidak 0 atau setiap titik z nya yang tidak 0 ternyata fz ini tidak punya turunan disana jadi f aksen z nya untuk z tidak 0 itu tidak ada tidak ada turunannya disana nah meskipun kita punya hasil yang demikian tapi telah dipelajari bahwa atau telah bisa diturunkan bahwa keberadaan turunan dari suatu fungsi itu akan mengimplikasikan kekontinuannya di titik tersebut jadi misalkan f itu misalnya ini punya turunan di z 0 maka pasti dia continue di z 0 namun kita tidak bisa mengatakan bahwa jika f aksen z 0 nya ada maka maaf kita tidak bisa mengatakan bahwa jika f nya continue di z 0 maka f aksen z 0 nya ada tidak bisa yang bisa itu hanya bahwa kalau f aksen z 0 nya ada maka dia continue di z 0 jadi kekontinuan itu merupakan syarat perlu syarat perlu dari f aksen yang ada di z 0 atau turunannya ada di z 0 sekarang kita lihat mengapa bisa continue kalau f aksen z 0 nya ada nah disini kita bisa lihat rumusnya begini rumusannya limit z menuju z 0 dari f z kurang z 0 itu kan bisa ditulis begini ini untuk z yang tidak sama dengan z 0 ini kan nanti dengan ini dikali hasilnya 1 makanya ini sama saja dengan ini tinggal dilimitkan nanti menggunakan sifat perkenaan limit dapat ini sehingga didapat nanti limit z menuju z 0 f z kurang f z 0 itu sama dengan 0 artinya kita bisa katakan limit z menuju z 0 f z sama dengan f z 0 akibatnya apa? akibatnya kita bisa katakan bahwa f itu continue di z 0 nah ini adalah akibat dari f aksen z 0 atau f aksen yang f turunan f yang ada di z 0 seperti itu nah sekarang sebelum kita lanjut ke masalah pengertian fungsi analitik sebelumnya di materi sebelum-sebelumnya telah berlalu bahwa kita bisa mendefinisikan persekitaran epsilon dari titik z 0 yang dituliskan dengan n epsilon z 0 ini nah itu maksudnya adalah semua anggota c dimana jarak anggota tersebut dengan z 0 itu kurang dari epsilon itulah maksud dari persekitaran epsilon z 0 seperti ini biasanya diwakili dengan bentuk gambar lingkaran ya bentuk gambar lingkaran jadi disini n epsilon z 0 adalah z anggota kompleks dimana modulu z kurang z 0 itu kurang dari epsilon sekarang kita bisa masuk ke konsep fungsi analitik kita katakan bahwa f adalah fungsi kompleks yang merupakan fungsi analitik pada suatu himpunan terbuka s jika f ini punya turunan di setiap titik di s jadi kalau kita punya himpunan terbuka s dan kita punya fungsi f ketika f ini punya turunan di setiap anggota s maka kita katakan fungsi f ini analitik di analitik di dalam s tersebut kemudian ini untuk definisi fungsi analitik pada suatu himpunan jadi mungkin lebih bagusnya kita katakan f analitik pada s dimana s itu himpunan terbuka itu artinya adalah f punya turunan di setiap z anggota s kemudian kita coba berikan definisi f analitik di satu titik disini kita katakan bahwa f itu analitik di satu titik z0 jika f ini analitik pada suatu persekitaran z0 apa artinya berarti kita bisa menemukan persekitaran z0 atau kita bisa menemukan n epsilon z0 sedemikian sehingga f ini punya turunan di setiap anggota n epsilon z0 ini itu maksudnya f analitik di titik z0 jadi kita bisa menemukan persekitaran n epsilon z0 katakanlah misalnya persekitaran itu kan bisa digambar begini katakanlah disini z0 epsilon misalnya segini maka kurang lebih bisa digambar seperti ini jadi yang putus-putus itu tidak termasuk anggota n epsilon n epsilon z0 ini yang saya arsir yang merupakan anggotanya jadi f itu harus punya kita harus bisa menemukan persekitaran semacam ini berapapun itu ininya meskipun kecil sekali misalnya jari-jarinya jari-jari itu epsilon meskipun epsilon ini kecil sekali nilainya kita bisa temukan bentuk lingkaran seperti ini sehingga semua titik-titik di dalam daerah yang diarsir ini tidak terhitung yang di pinggir itu bisa ada turunannya f disitu turunannya ada itu maksudnya f analitik di z0 seperti itu sekarang kita lihat selanjutnya bahwa f yang analitik di z0 itu memang kita dari definisinya kita bisa tahu bahwa pasti harusnya menurut definisi f itu harus analitik di setiap titik yang ada di persekitaran itu jadi maksudnya kalau kita katakan f analitik di z0 ini maka kita bisa katakan juga bahwa f ini pasti analitik di setiap titik yang ada di dalam sini mengapa katakanlah titik di sini maka kita bisa buat lagi persekitaran di sini yang kecil begini yang berada di situ makanya dikatakan juga kalau f itu analitik di z0 maka untuk persekitaran yang mengikibatkan f analitik di z0 setiap anggotanya itu f juga analitik di setiap anggota itu jadi kita ambil anggota misalnya di sini f juga analitik di sebelah sini di sebelah sini semuanya titik-titik di dalam persekitaran itu f juga analitik karena kita masih bisa buat persekitaran yang termut di dalam situ seperti itu tidak sama saja juga sebenarnya dengan ini f analitik di himpunan s himpunan terbuka s maka kita juga bisa katakan bahwa f analitik di setiap himpunan terbuka yang termuat di dalam s jadi kalau ada himpunan terbuka kemudian f analitik di situ maka ketika kita ambil subset dari himpunan terbuka itu kan pasti f masih punya turunan di setiap titik yang subset itu maka dia bisa dikatakan juga f masih analitik di setiap subset himpunan s yang tadi seperti itu sekarang disini ada dibilang fungsi yang menyeluruh maksudnya disini dia analitik di seluruh di seluruh bidang kompleks maksudnya apa fungsi menyeluruh disini kita katakan entire function fungsi menyeluruh biasa bahasa manusianya atau apa intinya disini dikatakan entire function adalah fungsi yang analitik di setiap titik pada seluruh bidang maksudnya bidang kompleks jadi dia analitik di setiap Z elemen C seperti itu jadi kalau dia analitik di semua anggota kompleks maka kita katakan dia entire function itu maksudnya fungsi menyeluruh atau entire function kita coba lihat contohnya salah satu contohnya misalnya kita punya fungsi FZ sama dengan seper Z nah fungsi ini itu analitik di setiap titik yang tidak 0 di setiap titik yang tidak 0 karena kita bisa ketahui bahwa turunan dari FZ FZ itu turunannya FZ di titik yang tidak 0 jadi ini kita bicara di titik tidak 0 itu pasti didapat ini minus seper Z quadrat dia selalu ada di Z yang tidak 0 tapi di 0 dia sendiri tidak punya turunan disitu di FZ sama dengan seper Z quadrat mengapa nilainya saja tidak ada disitu konsepnya turunan itu ada kalau pertama nilainya harus ada di titik tersebut ini fungsinya untuk FZ sama dengan seper Z sendiri tidak terdefinisi 0 maka mestilah turunannya juga tidak ada disitu seperti itu kemudian kalau kita lihat fungsi yang sebelumnya tadi yang ini yang Z quadrat tadi kan kita sudah tahu bahwa FZ quadrat ini tidak punya turunan di setiap titik yang tidak 0 dia hanya bisa kita pelajari maaf dia tidak punya turunan di setiap titik yang tidak 0 sehingga kita katakan dia tidak analitik dimanapun karena asumsinya dia hanya punya turunan di bukan asumsi dia hanya punya turunan di Z sama dengan 0 sedangkan kalau dia cuma punya turunan di Z sama dengan 0 maka kita tidak bisa menemukan persekitaran sehingga di setiap persekitaran itu F punya turunan F yang sama dengan Z quadrat ini maka kita katakan bahwa F ini tidak punya atau bukan analitik sama sekali dimanapun di C jadi dia bukan fungsi analitik sama sekali karena turunannya hanya ada di satu titik yaitu Z sama dengan 0 dan ini tentu tidak bisa mengibatkan kita tidak bisa membuat suatu persekitaran kalau kita bayangkan seperti ini cuma di 0 dia punya turunan maka bagaimana caranya kita buat persekitaran macam begini padahal dia cuma ada turunan disini kalau disini misalnya disini titiknya tidak bisa lagi ini F Z sudah tidak ada tidak ada lagi cuma adanya di 0 jadi ini saja yang ada F 0 saja yang ada modulus Z kuadrat seperti itu makanya dikatakan F itu tidak analitik dimanapun berbeda halnya dengan kalau kita bicara fungsinya itu adalah polinomial polinomial maka dia pasti justru dia analitik di semua tempat atau analitik dimana mana seperti itu fungsi analitik karena domainnya saja jelas di kompleks terdefinisi semua maka dia pasti ini dia pasti analitik dimana mana maka kita bisa katakan dia sebagai fungsi menyelur atau entire function jadi salah satu fungsi entire function atau salah satu fungsi menyeluruh adalah fungsi polinomial polinomial